Assalamualaikum Kali ini kita mau membuat camilan simple Yaitu tahu isi sayuran Ini tuh enak banget Bikinnya juga mudah banget Yuk langsung saja Nah kita buat isiannya dulu ya Pertama disini saya sudah Memanaskan minyak Untuk menumis bawang putih Ada 2 siung bawang putih Yang sudah saya geprek Lalu kita tumis aja sederitar Sampai tercium Bau harum ya Nah ini sudah ya Sekarang kita masukkan wortel Wortelnya ini sudah saya Iris-iris tipis Kecil-kecil memanjang kayak gini ya Kita aduk-aduk Biar agak layu dulu Nah setelah layu Ini saya masukkan kol Nah seperti ini Ini juga saya iris kecil-kecil ya Lalu kita aduk Sampai rata Untuk jenis sayurannya Optional saja ya Sukanya itu pakai sayur apa Boleh juga ditambah dengan Tauge Atau ditambah dengan Daun bawang Nah sekarang Tambahkan sedikit air ya Lalu kita beri garam Penyedap rasa Merica bubuk Dan sedikit gula Nah kita tunggu Sampai airnya menyusut ya Kalau sudah menyusut Berarti tandanya sudah matang Nah ini sudah matang Sekarang kita matikan air Nah disini sudah ada Tahu pong Yaitu tahu yang sudah digoreng Garing kayak gitu ya Kita bulah tengahnya Lalu kita masukkan sayurannya Aplikasikan pada semua tahu Sampai habis semua ya Nah hasilnya seperti ini Sekarang kita buat Bahan celupnya ya Nah siapkan wadah Lalu masukkan 5 sendok makan cembung Tepung terigu Lalu masukkan 1 siung bawang putih Yang sudah dihaluskan Lalu masukkan garam Penyedap rasa Dan juga ketumbar bubuk ya Lalu kita aduk Sampai rata Dan tambahkan 200 ml air Menambahkannya Sedikit demi sedikit aja ya Biar nanti Nggak terlalu encer Nah hasilnya seperti ini ya Ini adalah bahan Untuk celupan tahunya Sekarang tinggal kita goreng Panaskan minyak Tahunya kita masukkan Kedalam bahan celupan dulu ya Kita lumuri tahunya Dengan tepung dulu ya Setelah itu Baru kita goreng Pelan-pelan saja ya Lakukan pada semua tahu ya Kita goreng Dengan api sedang Jangan lupa dibalik ya Biar nggak gosong Kita goreng Sampai berwarna coklat keemasan Nah ini warnanya udah cantik ya Sekarang kita angkat Dan goreng semua tahu Sampai habis ya Nah bagaimana Mudah banget kan Cara membuatnya Bahannya simple Caranya juga mudah ya Terima kasih sudah menonton Yang belum subscribe Subscribe dulu ya Dan kalau ada pertanyaan Boleh tulis di kolom komentar Terima kasih